Pemerintah kota Bandar Lampung menyegel kafe dan resto Angel Swing di Jalan Raden Intan Bandar Lampung, Sabtu malam, tanggal 4 Februari tahun 2023. Penyegelan dipimpin langsung wali kota Eva Duyana. Kafe elit yang baru dibuka Jumat malam itu disegel karena pada praktiknya menyalahi izin yang diajukan. Sesuai izin, kabarnya tempat minum itu tidak menjual minuman keras. Namun faktanya, kafe dan resto itu dikabarkan menjual beberapa jenis minuman yang mengandung kedar alkohol tinggi. Angel Swing sehari terakhir menjadi sorotan publik karena lokasinya berdekatan dengan masjid yang sedang dibangun Pemprov Lampung dengan dukungan Abu Rizal Bakri. Eva mengaku, yang membuatnya geram adalah kafe dan resto Angel Swing menjual minuman keras golongan C. Antara lain Jack Daniels, Johnny Walker, Chivas Regal, Martel, Red Black Label. Pembelian Angel Wing ini terkait apanya bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menjual Angel Wing karena tidak sesuai dengan izinnya. Ijinnnya kan mereka kafe sama resto. Dan tadi kita lihat dan juga pelaksanaannya kemarin pembukaan itu sampai jam 4 pagi. Dan di sini sudah berturut-turut ya. Kemudian bunda juga kemarin kan lagi umroh. Lagi umroh jadi bunda enggak tahu. Karena izinnya resto ini kan sampai jam 10. Kafe-nya jam 10. Dan juga isi di dalamnya ternyata minuman keras yang kadarnya jauh sekali. Nah pada itu bunda berserta dari pejabat yang ada di Pemkok. Di sini ada perizinan, ada perhubungan BGD, juga Pempepe. Ini pada buah karen sama ini pejabat-jabat yang ada di lapangan bunda panggil semua. Biar bisa melihat. Ini perizinan ini bunda sengaja harus datang ke sini. Bahwa apa sih judulnya ini? Karena laporan kemarin kan kepada masyarakat ketika banyak sekali. Aku bunda di umroh juga luar biasa. Karena sampai jam 4 pagi loh. Sedangkan izinnya itu resto dan kafe. Sampai jam 10. Nah pelaksananya beda. Ternyata ya lihat nggak IG-nya? Lihat kut. Ya udah bisa dijelaskan lah di situ. Nah pada itu ini kita segel. Kita tidak segel. Kalau ditanyakan ada evaluasi belum? Kalau misalnya ada yang nanyakan ke bunda ada evaluasi belum? Karena kita merasa dibohongi. Ini untuk pelajaran. Bagi semua yang izin ke Pemkok. Bahwa harus sesuai. Harus sesuai dengan aturan. Kita ingin Kota Bandar Lampung ini aman. Damai. Dan kita tidak pernah melarang siapapun ingin membuat usaha. Tapi sesuai dengan aturan. Jangan tulisannya. Ijinnya. Sama yang dilakukannya beda. Di lapangannya beda. Makanya hari ini bunda bersama aparat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sama yang dilakukannya beda.